Jadi seperti yang kita bicarakan, seperti yang Anda lihat pada judul di sana, peristiwa-peristiwa dan urutannya. Banyak orang bingung tentang garis waktu peristiwa akhir zaman. Saya tahu bahwa saya besar di sekolah teologi, tamat dari sekolah teologi. Saya masih bingung tentang urutan peristiwa-peristiwa, dan saya mendengarkan beberapa presentasi dan mereka berbeda. Dan saya tidak mengatakan bahwa urutan saya benar, milik saya mungkin berbeda dari milik mereka juga. Tetapi saya hanya berharap Anda dapat mengikuti dengan jelas pagi ini. Dan ini bukan khutbah seperti biasanya. Dan apa yang saya maksud dengan ini? Saya tidak biasanya membagikan ini di depan umum, khutbah seperti ini. Mengapa? Itu karena semua yang saya ambil hari ini adalah dari Roh Nubuat, dari Ellen White. Jadi lihat, kita bisa membuktikan semua hal yang akan kita lihat ini dari Alkitab. Benar, kita bisa. Tapi itu akan memakan waktu lebih dari jam yang diberikan kepada kita. Jadi, saya akan ringkaskan hari ini, mencoba untuk memberi Anda urutan peristiwa-peristiwa. Tetapi setiap hal yang Ellen White bicarakan di sini dapat dibuktikan dari Alkitab, tetapi itu akan memakan waktu beberapa jam. Oke, jadi saya akan coba ringkaskan. Saya harap Anda memaklumi saya. Tetapi saya biasanya tidak biasa menghutbahkan seluruh khutbah hanya berisi kutipan Ellen White. Tetapi hari ini akan menjadi pengecualian. Dan saya pikir ini adalah satu-satunya. Satu-satunya khutbah dalam tanda kutip, saya benar-benar tidak pernah bermaksud ini untuk menjadi sebuah khutbah. Tetapi ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar saya bagikan bahwa semuanya berasal dari Roh Nubuat, bukan dari Alkitab. Tapi lihat, sebelum kita masuk ke dalamnya, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa tentunya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang kami miliki saat ini untuk kami bisa datang dan belajar bersama hari ini. Dan Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu, Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, untuk membimbing kami dan memimpin kami dan mengajar kami, ya Tuhan. Dan saya berdoa semoga Engkau membantu kami untuk melihat dengan sangat jelas urutan peristiwa akhir zaman yang telah Engkau uraikan di sini. Dan bantu kami Bapak, untuk merasakan waktu yang sangat mendesak sebagai hasil dari mempelajari firman-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Saya mendahului, banyak mungkin bertanya-tanya apakah mereka bisa mendapatkan slide presentasi ini dan semua kutipannya. Anda tidak perlu bertanya, saya telah membuatnya tersedia di situs saya di adventproductions.com. Anda cari saja tentang akhir zaman dan akan ada di bawah bagian lain-lain di sana. Tapi saya telah membuat kutipan tersedia dan semua slide tersedia di sana. Jadi tolong Anda jangan stres pagi ini, berpikir saya akan berbicara terlalu cepat. Saya merekam ini di Facebook dan akan diposting di situs web saya yang dapat Anda baca dan dengarkan juga. Jika sekiranya Anda salah mengerti dengan apa yang saya coba katakan, atau karena saya bicara terlalu cepat. Tapi pahamilah, kita hanya punya satu jam pagi ini, jadi mari kita mulai sekarang juga. Diambil dari kemenangan akhir, halaman 594, paragraf 1. Jadi dalam nubuatan, masa yang akan datang itu dibukakan di hadapan kita dengan jelas sama seperti yang dibukakan kepada murid-muridnya. Oleh kata-kata Kristus, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya masa percobaan dan pekerjaan persediaan kepada masa kesukaran disajikan dengan jelas. Tetapi orang banyak itu tidak lebih mengerti kebenaran-kebenaran penting ini daripada tidak pernah dinyatakan kepada mereka sebelumnya. Jadi lihat, banyak orang kata Alan White, bingung seolah-olah hal-hal ini tidak pernah dinyatakan. Tapi saya beritahu Anda teman-teman, ini terjadi karena banyak yang tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Dan lihat, saya tidak pernah belajar ini ketika saya di sekolah teologi. Saya keluar dan saya hanya bingung suatu hari, ada banyak grafik di luar sana dan saya hanya melihat, Tuhan, ini tidak masuk akal. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Kapan peristiwa ini berlangsung? Dan saya mendengar hal yang berbeda. Kemudian saya kembali dan saya agak bingung. Tetapi saya berdoa semoga kita mendapat kejelasan hari ini. Testimonies to the Church Volume 6, Halaman 128, Paragraf 2. Mereka harus mengetahui hal-hal yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Hal-hal ini menyangkut kesejahteraan kekal kita, dan para guru serta siswa hendaknya memberikan lebih banyak perhatian kepada hal-hal ini. Teman-teman, kita harus lebih memperhatikan peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Dan itu menyangkut apa? Kesejahteraan kekal kita, bagi mereka yang belum belajar bersama kami dalam Daniel dan Wahyu atau Bait Suci. Lihat, tujuan nubuatan, terutama ketika kita melihat kitab Daniel membantu kita untuk melihat waktu yang sangat mendesak. Dan mengapa kita harus melakukan sesuatu, apa yang perlu kita lakukan saat ini. Dan lihat, peristiwa-peristiwa ini sangat penting untuk kita pahami. Saya melihat bahwa kekuatan bumi, maafkan saya, ini di Early Writings, Halaman 41, Paragraf 2. Saya melihat bahwa kekuatan bumi sekarang sedang diguncang dan peristiwa-peristiwa apa, terjadi secara berurutan. Oke, jadi urutannya tidak semua kacau, urutannya tidak semua bercampur aduk, dan semua urutannya, tidak. Itu hanya kacau di sini dalam pikiran kita karena kita tidak memahaminya sama sekali. Jadi ada peristiwa yang akan datang dalam urutan tertentu. Jadi, mari kita lihat kutipan pertama ini. Amanat kepada orang muda, Halaman 89, Paragraf 2. Angin ribut sudah dekat, dan kita harus bersedia menghadapi hantamannya yang hebat itu. Oleh menunjukkan pertobatan kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit berdiri dan mengejutkan isi bumi dengan amat hebat. Kita akan melihat banyak kesusahan dari segala pihak. Beribu-ribu kapal akan ditenggelamkan ke dalam dasar laut. Armada-armada akan tenggelam, dan berjuta-juta jiwa manusia akan dikorbankan. Bahaya api akan timbul dengan tak disangka-sangka. Dan usaha manusia tidak akan berdaya memadamkannya. Istana-istana di dalam dunia akan dihapuskan oleh nyala api yang hebat. Kecelakaan-kecelakaan kereta api akan makin bertambah-tambah sering, kekacauan, tubrukan. Dan kematian dengan sekonyong-konyong akan terjadi pada jalan-jalan raya perjalanan dunia. Kesudahan sudah dekat, pintu kasihan sudah hampir ditutup. Oh, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6 Saya tidak yakin apakah Anda menyadari bahkan dari kutipan sebelumnya dan bahkan yang ini, apa yang membuat mencari Tuhan menjadi lebih penting? Memahami waktu yang kita jalani, kita akan melihat masalah di semua sisi. Kapal-kapal akan terlempar ke kedalaman laut. Kebakaran akan terjadi secara tiba-tiba, kita lihat ini di Australia, awal tahun ini. Bencana dengan kereta api akan semakin sering terjadi. Kesudahan sudah dekat, pintu kasihan sudah hampir ditutup. Teman-teman, apa yang kita lihat adalah bencana yang sering terjadi menimpa dunia ini semakin banyak. Welfare Ministry, halaman 136, paragraf 5, berbicara tentang hal yang sama. Penghakiman Tuhan ada di bumi. Peperangan dan desas-desus perang, kehancuran oleh api dan banjir. Mengatakan dengan jelas bahwa masa kesusahan, yang akan meningkat sampai akhir, sudah sangat dekat. Kita tidak punya waktu untuk dibuang-buang. Dunia diaduk dengan semangat perang. Nubuatan Daniel yang ke-11 hampir mencapai penggenapannya. Jadi teman-teman, apa yang sedang kita lihat? Kita akan mengisi garis waktu ini. Dan seperti yang Anda lihat, satu garis yang sangat jelas di situ yaitu kedatangan Yesus yang kedua, tetapi sebelumnya. Kita mengalami peningkatan bencana yang terjadi melalui udara, kereta api, laut, bahaya api akan timbul dengan tak disangka-sangka. Kita melihat meningkatnya bencana yang menimpa kita dan bahkan hari ini, wabah penyakit, pandemi. Jadi seluruh dunia cukup banyak terpengaruh dengan yang satu ini, tetapi kita melihat hal-hal ini meningkat dari waktu ke waktu, benar? Jadi lihat, pandemi ini bukan masa kesesakan. Bukan. Ini adalah bagian dari peristiwa pertama dari banyak hal yang akan kita lihat. Yang meningkat dalam bencana dari waktu ke waktu, tetapi saya berdoa, ini seharusnya membuat kita terjaga. Mari kita lanjutkan. Early Writings, Halaman 270, Paragraf 2. Saya menanyakan arti dari penampian yang telah saya lihat dan ditunjukkan bahwa itu akan disebabkan oleh kesaksian langsung. Yang diberikan oleh nasihat dari saksi sejati kepada orang-orang Laodikia. Ini akan berdampak pada hati si penerima, dan akan menuntunnya untuk meninggikan standar dan mencurahkan kebenaran yang lurus. Beberapa orang tidak akan tahan dengan kesaksian langsung ini. Mereka akan bangkit melawannya, dan inilah yang akan menyebabkan penampian di antara umat Allah. Jadi lihat teman-teman, kita punya istilah ini, istilah yang mungkin banyak orang belum tahu. Ini disebut penampian. Anda lihat, dalam perumpamaan, ada satu perumpamaan tentang bagaimana benih ditaburkan di tanah, dan itu adalah benih yang baik. Dan kemudian pada malam hari musuh datang dan menaburkan benih yang buruk. Dan kemudian para pelayan bertanya kepada tuannya, dari mana benih ini berasal, benih yang buruk ini? Dan tuannya berkata, musuh telah menaburkan ini. Dan kemudian mereka bertanya, haruskah kita pergi dan mencabut semua benih yang buruk? Dia berkata, jangan, biarkan mereka tumbuh bersama sampai kapan? Sampai akhir zaman dan di akhir zaman, maka mereka akan terpisah. Dan penampian, itulah yang akan Tuhan lakukan untuk memurnikan gerejanya. Dan kita lihat di sini, penampian tingkat pertama disebabkan oleh kesaksian yang benar, dari saksi sejati kepada orang-orang Laodikia. Disebut kesaksian langsung, kebenaran yang lurus, memberitakan kebenaran yang langsung lurus dan memberi tahu orang-orang, lihat. Anda tidak bisa dalam keadaan berdosa dan berharap masuk surga. Ada banyak jenis pekabaran berbeda yang menyayat hati orang-orang. Tetapi akan ada beberapa yang tidak tahan dan mereka akan bangkit melawannya, dan itu akan menyebabkan penampian di antara umat Tuhan. Jadi, penampian tingkat pertama adalah apa yang kita sebut kesaksian langsung, kebenaran lurus, memberitakannya sebagaimana perlu diberitakan. Baik, mari kita lanjutkan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 177, kita akan membaca beberapa paragraf di sini. Bila mana penampian itu tiba, dengan memperkenalkan hanya teori palsu. Para pembaca yang sambil lalu saja dan tidak bertumpu pada sesuatu apapun adalah bagaikan pasir yang berpindah-pindah. Mereka menciptakan satu pendirian untuk menyesuaikan suasana perasaan mereka yang apa? Yang getir. Karena tidak menerima apa, tidak menerima kasih kebenaran, maka mereka akan ditipu oleh musuh itu. Mereka akan menaruh perhatian kepada roh-roh yang menggoda serta ajaran-ajaran yang jahat dan akan meninggalkan iman. Musuh itu akan membawa teori-teori palsu, misalnya apa? Ajaran tentang tidak adanya apa? Tidak adanya bait suci. Sekarang, Anda tahu mengapa saya ingin membaca sampai akhir, sampai paragraf ketiga ini. Inilah salah satu dari hal-hal yang menimbulkan orang berpaling dari iman. Bisakah Anda mempercayainya? Doktrin bait suci sangat penting bagi kita, ketika kita berada di tengah-tengah kelas salt kita. Dan kami sedang mempelajari tentang bait suci. Lihat, ini sangat, sangat penting. Dan entah bagaimana beberapa orang akan menyimpang dari iman karena ini, Daniel pasal 8 ayat 14. Sangat penting bagi kita dalam hal bait suci. Tapi apa penampian tingkat kedua? Itu adalah teori-teori palsu, ya, teori-teori palsu. Jadi ini adalah hal kedua yang akan menampi umat Tuhan. Kebenaran akan diberitakan, beberapa akan terlempar, tertampi. Kemudian teori-teori palsu akan diperkenalkan, beberapa akan keluar, tertampi. Anda lihat itu? Kemenangan akhir, halaman 607, paragraf 1. Ketika gerakan untuk penegakan hari Minggu menjadi lebih berani dan diputuskan, hukum akan diterapkan terhadap para pemelihara perintah. Mereka akan diancam dengan denda dan penjara, dan beberapa akan ditawari posisi berpengaruh, dan hadiah dan keuntungan lainnya. Sebagai bujukan untuk meninggalkan apa? Meninggalkan keyakinan mereka. Tetapi jawaban teguh mereka adalah apa? Tunjukkan kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Permohonan yang sama yang dibuat oleh Luther dalam situasi yang sama. Mereka yang diadili di depan pengadilan membuat pembenaran yang kuat atas kebenaran. Dan beberapa yang mendengarkan mereka dituntun untuk mengambil sikap untuk menaati semua perintah Allah. Dengan demikian terang akan dibawa kehadapan ribuan orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa? Tentang kebenaran-kebenaran ini. Jadi apa yang kita lihat yang terjadi di sini? Dari waktu ke waktu, kita melihat pengenalan hukum hari Minggu, dan dua tingkat pertama adalah bujukan dan denda dan penjara. Baik. Jadi kita baru baca itu. Dan apa itu bujukan? Orang-orang menawarkan kepada Anda keuntungan sementara sehingga Anda akan meninggalkan iman Anda. Saya akan memberimu uang. Saya akan mempromosikan Anda. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak terbunuh. Anda akan tetap aman atau Anda tahu, dan kemudian orang lain akan didenda atau mereka akan dipenjara. Baik. Mari kita lanjutkan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 173 sampai 174, jadi dua halaman, dua halaman lebih. Kemakmuran melipat gandakan jumlah orang yang mengaku sebagai anggota jemaat. Kesengsaraan akan menggusur mereka keluar dari gereja. Waktunya tidak akan lama bila mana ujian akan menimpa setiap jiwa. Tanda binatang itu akan dipaksakan kepada kita. Mereka yang selangkah demi selangkah telah menyerah kepada tuntutan-tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan tata cara duniawi. Tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada kuasa tersebut, daripada menjadi apa? Menjadi korban ejekan, hinaan. Terancam di penjarakan, kita sudah melihatnya, bukan? Dan apa? Kematian. Pertarungan itu adalah antara hukum-hukum Allah melawan undang-undang manusia. Pada waktu itu emas akan dipisahkan dari barang rongsokan di dalam gereja. Di masa tidak ada penganiayaan, ke dalam barisan kita sudah masuk orang-orang yang kelihatannya baik dan kekristenan mereka tidak disangsikan. Tetapi jika timbul penganiayaan mereka akan meninggalkan kita. Bila mana hukum Allah dihinakan, gereja akan ditampi dengan ujian-ujian yang berat. Dan bagian yang lebih besar daripada yang kita perkirakan sekarang akan mendengarkan roh-roh penggoda dan ajaran-ajaran si jahat. Apakah Anda melihat ini? Saya ingin Anda memperhatikan di tengah slide ini di sana, ejekan, hinaan, diancam penjara, dan apa? Kematian. Spirit of Prophecy Vol. 4, Halaman 422, Paragraf 2. Ketakutan adalah masalah yang akan dibawa ke dunia. Kuasa-kuasa bumi, yang bersatu untuk berperang melawan perintah-perintah Allah, akan menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, ini adalah wahyu pasal 13, tanda binatang. Kecuali dia yang memiliki tanda binatang itu, dan, akhirnya, bahwa siapapun yang menolak untuk menerima tanda itu akan apa? Dihukum mati. Kita baru saja melihat ini dalam kutipan sebelumnya juga. Tetapi tidak seorang pun dibuat untuk merasakan murka Allah sampai kebenaran telah dibawa ke dalam kontak dengan pikiran dan hati nuraninya. Dan telah ditolak. Ada banyak gereja di negara kita yang tidak pernah, bahkan di negeri terang dan pengetahuan ini, berbicara tentang Amerika Serikat. Memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran khusus untuk saat ini. Kewajiban perintah keempat tidak pernah ditetapkan di hadapan mereka dalam terang yang sebenarnya. Yesus membaca setiap hati, dan menguji setiap motif. Dekrit itu tidak dipaksakan kepada orang-orang secara membabi buta. Setiap orang harus memiliki cukup terang untuk membuat keputusannya dengan cerdas. Hari sabat akan menjadi ujian besar kesetiaan. Karena itu adalah titik kebenaran yang terutama ditentang. Teman-teman, seperti yang saya katakan, lihat. Saya dapat melewati semua ini dalam Wahyu 13, tetapi kita akan terjebak pada satu hal ini selama satu jam penuh. Jadi, jika Anda tidak terbiasa dengan ini, dan Anda benar-benar mendengarkan semua ini untuk pertama kalinya, tolong percayai saya dengan iman sekarang juga. Dan saya sangat senang bisa duduk bersama Anda dan belajar Alkitab atau sedikit pelajaran Alkitab. Dan bagi mereka yang sudah belajar untuk para pekerja Alkitab yang sedang belajar dengan Anda atau penatua atau pendeta, pendeta lain, atau diakon, siapapun yang mungkin belajar dengan Anda, bersabarlah. Alkitab akan membuat semua ini sangat jelas saat Anda melalui studi doktrinal Alkitab. Dasar pemahaman Alkitab, yang kita sebut susu sabda Allah. Tapi lihat, akan ada dekrit yang akan dibuat. Dan itu bukan hanya apa, bukan hanya pemenjaraan. Anda lihat di sini di bagian pertama di sana, tanda binatang itu yang terkait dengan dekrit kematian. Ya. Jadi lihat, apa tingkat ketiga dari penampian? Itu adalah dekrit kematian, tanda binatang. Dan kita lihat di sana, inilah yang akan menyaring banyak orang. Ini adalah hal terakhir yang benar-benar akan terjadi yang akan memurnikan gereja Tuhan. Baik, saat ini di gereja, dengar, ketika Anda datang ke gereja, jangan percaya sembarang orang. Ada beberapa orang yang kelihatannya baik-baik saja, jangan ikut orang. Pastikan Anda menuliskan semuanya dan Anda kembali dan mengujinya. Bahkan pelajaran ini, saya telah membuatnya tersedia untuk Anda di situs web saya di sana. Anda dapat kembali dan menelitinya dan kemudian bertanya, tunjukkan ini kepada saya di dalam Alkitab. Saya akan dengan senang hati menunjukkannya kepada Anda. Baik, tapi Anda harus menguji segalanya, membuktikan semua hal. Jangan percaya siapapun, bahkan di gereja Advent. Bahkan penatua atau pendeta, orang yang menyajikan kepada Anda sekarang, uji segalanya teman-teman. Terlalu sering kita telah sampai pada titik di mana kita suka mengutip orang. Tetapi Anda harus sampai pada titik di mana Anda tahu apa yang Alkitab katakan dan bagaimana membuktikan semua ini. Baik, tapi ini adalah penampian tingkat ketiga. Ini adalah bagaimana Tuhan pada akhirnya akan memurnikan gerejanya. Pisahkan gandum dari lalang, domba dari kambing, yang hilang dari yang diselamatkan. Ini harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi masih ada lagi. Early Writings, halaman 33, paragraf 2. Saya melihat bahwa Tuhan memiliki anak-anak yang tidak mengerti dan memelihara hari sabat. Mereka tidak menolak terang di atasnya. Dan pada permulaan apa? Masa kesusahan, pada permulaan masa kesusahan. Kita dipenuhi dengan roh kudus ketika kita pergi dan menyerukan sabat dengan sepenuhnya. Lihat halaman 85. Kita akan melihat itu sebentar lagi. Ini membangkitkan amarah gereja-gereja dan yang namanya saja Advent, karena mereka tidak dapat menyangkal kebenaran sabat. Dan pada saat ini semua umat pilihan Tuhan melihat dengan jelas bahwa kita memiliki kebenaran. Dan mereka keluar dan menanggung apa? Menanggung penganiayaan bersama kita. Saya melihat ancaman, bala kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan besar di bumi. Anda lihat kata pestilens, wabah penyakit di sana. Perhatikan itu. Lihat ini, orang-orang jahat merasa bahwa kitalah yang mendatangkan hukuman kepada mereka. Lalu mereka bangkit dan berunding untuk membinasakan kita dari atas bumi, berpikir bahwa kejahatan kelak akan dapat dihentikan. Ali-hali menyalahkan Bill Gates, Ali-hali menyalahkan China, Ali-hali menyalahkan Taiwan. Ali-hali menyalahkan beberapa orang asing dari luar negeri. Kesalahan atas wabah penyakit akan ditimpakan pada umat Tuhan di akhir zaman. Apakah itu terjadi hari ini? Tidak teman-teman, kita belum berada di awal masa kesusahan. Ya, mengapa? Belum ada yang bangkit untuk membunuhmu, bukan? Tentu saja, jika Anda berada di penjara karena Anda tidak mematuhi perintah MCO, lockdown, itu tidak ada hubungannya dengan masa kesusahan. Ini disebut membawa masa kesusahan pada diri Anda sendiri. Mari kita tetap di rumah dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, amin? Tapi apa yang saya coba tunjukkan di sini dari paragraf ini? Lihat, masa kesusahan entah bagaimana. Dimulai di suatu waktu saat tanda binatang, dekret kematian. Bagaimana saya tahu? Kita kembali ke sana, dikatakan di bagian paling akhir. Mereka berunding untuk membinasakan kita dari bumi, berpikir bahwa kejahatan kelak akan dapat dihentikan. Jadi akan ada dekret ini untuk membunuh kita. Itu dekret kematian, benar? Itu adalah masa kesusahan yang dimaksud Ellen White di sini. Sekarang perhatikan, ada dua kali masa kesusahan yang dia bicarakan, dan dia menyebut keduanya masa kesusahan. Seperti dalam Daniel 8, kata, baik suci, digunakan untuk baik suci kafir dan baik suci surgawi. Dalam bahasa Inggris tidak ada perbedaan. Tetapi ada perbedaan dalam konteks. Baik, jadi pada saat dimulainya masa kesusahan, kita dipenuhi dengan roh kudus. Apakah itu sebelum dekret kematian? Apakah itu setelah dekret kematian? Bagian itu tidak jelas. Jadi itu sebabnya saya memiliki garis bergerigi di sepanjang ini. Baik, tapi kita tahu bahwa dua peristiwa ini bertepatan bersama. Masa kesusahan, kita dipenuhi dengan roh kudus suatu waktu saat dekret kematian. Kutipan yang sama. Anda lihat di situ, memberi tahu kita untuk lihat halaman 85. Dia mengklarifikasi ini. Jadi mari kita buka halaman 85 dari Early Writings. Khususnya dalam Early Writings, halaman 85, paragraf 3. Mulainya masa kesusahan itu, yang disebutkan di sini tidak menunjuk pada waktu ketika malapetaka akan mulai dicurahkan. Tetapi untuk waktu yang singkat sebelum dicurahkan, ketika Kristus berada di mana? Di Bait Suci. Pada saat itu, sementara pekerjaan keselamatan apa? Ditutup, artinya pintu kasihan belum ditutup. Artinya jika Anda mengaku dosa Anda, Yesus masih akan mengampuni Anda, apakah Anda mengerti itu? Kesusahan akan terjadi di bumi, dan bangsa-bangsa akan marah, namun ditahan agar tidak menghalangi pekerjaan malaikat ketiga. Masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan di sini secara detail yang belum saya tambahkan, tetapi apa pekerjaan malaikat ketiga? Itu adalah Injil yang sampai ke seluruh dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga dari Wahyu Pasal 14, yang juga Anda temukan disebutkan dalam Wahyu 18. Bersama dengan pekabaran malaikat kedua. Baik, jadi permulaan dari masa kesusahan ini bukanlah saat dari tujuh malapetaka terakhir dari Wahyu 15 dan 16. Kita akan melihat itu di kelas Wahyu. Tetapi Kristus masih di dalam Bait Suci, jika dia masih di Bait Suci, pekerjaan perantara Kristus masih berjalan. Orang-orang masih dapat memiliki nama mereka tertulis dalam Kitab Kehidupan dan dihapuskan dari Kitab Catatan Dosa. Pekerjaan keselamatan saat ini sedang akan ditutup, tetapi belum ditutup. Baik, jadi pintu kasihan akan ditutup pada waktu setelah masa kesusahan ini. Baik. Tujuh malapetaka terakhir bukanlah masa kesusahan. Jadi inilah mengapa masa kesusahan ini sering disebut masa kesusahan kecil. Mengapa tujuh malapetaka terakhir yang datang dari Tuhan adalah masa kesusahan besar? Anda ingin melewati yang ini dan memastikan bahwa Anda berada di sisi yang benar. Karena ketika Anda melewati yang lain dan Anda menerima tujuh malapetaka terakhir, Anda binasa teman-teman karena pintu kasihan akan ditutup. Baiklah, jadi masa kesusahan ini waktu yang singkat sebelum pintu kasihan ditutup. Saat pekerjaan keselamatan akan ditutup di bait suci surgawi, tetapi Kristus masih di situ, dia masih di situ. Jadi, kutipan ini, saya potong menjadi dua karena ada bagian lain yang ingin saya fokuskan, ada di sini. Pada saat itu, saat apa? yaitu waktu dimulainya masa kesusahan. Baik, jadi di awal paragraf, permulaan masa kesusahan. Keselamatan belum ditutup, itu akan ditutup, pekerjaan keselamatan sedang akan ditutup, tapi itu belum ditutup. Jadi pada saat itu, hujan akhir, atau penyegaran dari hadirat Tuhan, akan datang. Untuk memberikan kuasa kepada suara nyaring dari malaikat ketiga, dan mempersiapkan orang-orang kudus untuk berdiri pada waktu ketika tujuh malapetaka terakhir akan dicurahkan. Teman-teman, lihat, kita membutuhkan hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan untuk dapat berdiri ketika tujuh malapetaka terakhir dicurahkan. Baik, jadi lihat, apakah ini, Christian Experience and Teachings, halaman 177, paragraf 2. Ini adalah hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan, seruan nyaring dari apa? Dari malaikat ketiga. Anda ingat di sini. Dalam kutipan kita sebelumnya, dikatakan di situ, agar pekerjaan malaikat ketiga tidak terhalang. Anda melihat itu, adalah hal yang sama. Ini disebut seruan nyaring malaikat ketiga, hujan akhir, penyegaran. Early Writings, halaman 279, paragraf 1. Saya diarahkan ke waktu ketika pekabaran malaikat ketiga akan ditutup. Peristiwa yang sama. Kuasa Allah telah bersandar pada umatnya. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan dipersiapkan untuk waktu percobaan di hadapan mereka. Mereka telah menerima apa? Hujan akhir, atau penyegaran dari hadirat Tuhan, dan kesaksian yang hidup telah dihidupkan kembali. Peringatan besar terakhir telah terdengar di mana-mana. Dan itu telah membangkitkan dan membangkitkan amarah penduduk bumi yang tidak mau menerima pekabaran itu. Maafkan saya ketika salah membaca. Apa ini? Ada di sini. Saat itulah kita dipenuhi dengan roh kudus. Itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Agar siap untuk berdiri ketika tujuh malapetaka terakhir terjadi. Jadi dipenuhi dengan roh kudus memiliki tujuan ganda, kita membutuhkan roh kudus. Yah, sebenarnya itu memiliki tiga tujuan. Kita membutuhkan roh kudus untuk akhirnya mematangkan buah. Baik. Karakter kita akhirnya akan matang dengan hujan akhir. Hal kedua adalah kita membutuhkan roh kudus untuk dapat memberitakan Injil. Yah. Ketika Anda melihat kisah para rasul pasal 2 ayat 8. Ketika roh kudus turun ke atas mereka, mereka memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Jadi kita melihat ini di seluruh kitab kisah para rasul, dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke ujung dunia, yang perlu kita lakukan hari ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tetapi sebelum kita dapat menjadi saksi sejati, kita harus menerima hujan akhir, roh kudus, penyegaran dari hadirat Tuhan. Seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga, yang akan menerangi seluruh dunia dengan kemuliaan Tuhan. Baik, jadi ini adalah hujan akhir. Ini adalah seruan nyaring, inilah penyegaran yang harus kita doakan hari ini. Mari kita lanjutkan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 228, paragraf 4. Tepat sebelum kita memasukinya, berbicara tentang masa kesusahan, kita semua menerima apa? Meterai dari Allah yang hidup. Lalu aku melihat keempat malaikat itu berhenti menahan keempat angin itu. Dan aku melihat bala kelaparan, penyakit sampar dan ancaman, bangsa bangkit melawan bangsa, dan seluruh dunia berada dalam kebingungan. Jadi sesaat sebelum kita masuk ke dalam masa kesusahan, kita juga akan menerima apa? Meterai Tuhan. Teman-teman, lihat, kita tidak bisa menerima roh kudus tanpa menerima meterai Tuhan. Mengapa? Kita dimeteraikan dengan roh sampai hari penebusan. Jadi meterai Tuhan ini sangat berhubungan dengan roh kudus. Dan itu adalah pelajaran satu jam lagi untuk melihat apakah meterai Allah itu. Jadi teman-teman, kita berbicara tentang banyak jam belajar jika kita harus membaca Alkitab. Tetapi jika Anda ingin mempelajari ini dan melihatnya dari sudut pandang kitab suci, Anda datang dan kirim pesan kepada saya nanti dan kita akan duduk dan mempelajarinya. Ya, baiklah. Tapi satu-satunya syarat adalah Anda harus berasal dari gereja saya. Saya tidak bisa melakukannya untuk setiap orang di seluruh dunia. Saya minta maaf. Mungkin suatu hari nanti saya bisa punya waktu untuk membaca dan menuliskan semua pelajaran Alkitab. Dan meletakkannya di situs website saya dan Anda dapat melihat semuanya. Tapi, saya minta maaf. Tanggung jawab saya adalah untuk misi saya di sini sebagai pendeta gereja lokal. Dan kami mencari mereka yang ada di gereja kami di sini didah dan disah. Saya merindukan kalian semua, mengasihi kalian semua. Dan saya sangat senang bahwa semua orang dapat bergabung dengan kami. Dengar, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengasihi Anda dari gereja lain dan yang di luar negeri. Tapi, Anda mengerti keterbatasan waktu, keterbatasan waktu, baik. Tetapi Anda dapat melihat bahwa ada banyak kutipan yang harus dipelajari hanya untuk membuktikan meterai Tuhan. Dan saya bahkan tidak akan mengungkapkannya kepada Anda dari sini. Alan White membicarakannya, tapi kita tidak akan membahasnya, kita baru tahu bahwa kita menerima meterai Allah. Yang dibicarakan dalam Wahyu Pasal 7 ayat 1-3, sebelum pintu kasihan ditutup, selama masa kesusahan. Kapan? Kita tidak tahu tepatnya, kita bahkan tidak tahu kapan roh kudus akan dicurahkan ke atas kita. Tapi kita bisa memiliki tanda-tanda ketika waktunya sudah dekat. Tanda seperti apa? Pergerakan undang-undang hari minggu, denda, pemenjaraan, bujukan. Dan akhirnya akan ada apa? Dekret kematian. Baik. Jadi, apakah kita melihat kesaksian langsung hari ini? Ya. Apakah kita melihat ajaran-ajaran pausu hari ini? Ya. Jadi kita melihat semua ini. Jadi penampian sudah terjadi. Kita hanya menunggu tingkat penampian terakhir hari ini. Baik. Mari lanjutkan tentunya. Spirit of Prophecy Volume 4, Halaman 431, Paragraf 2. Ketika pekabaran ketiga ditutup, jadi itulah penutup dari masa kesusahan di sana, pintu kasihan akan ditutup. Belas kasihan tidak lagi memohon bagi penduduk bumi yang bersalah. Anda lihat itu, pintu kasihan sudah ditutup. Umat Allah telah menyelesaikan pekerjaan mereka, pekerjaan apa itu, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Untuk membiarkan semua orang dengan cerdas memutuskan untuk Tuhan atau untuk melawannya. Dan dikatakan, mereka telah apa? Menerima hujan akhir, atau penyegaran dari hadirat Tuhan. Dan mereka siap untuk saat-saat pencobaan di hadapan mereka. Jadi teman-teman, sangat jelas, sebelum pintu kasihan ditutup. Sebelum pekabaran ketiga ditutup, sebelum belas kasihan berhenti memohon bagi yang bersalah, kita harus menerima hujan akhir. Malaikat bergegas ke sana kemari di surga. Seorang malaikat yang kembali dari bumi mengumumkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Bahwa metrai Allah telah ditempatkan pada umatnya. Kemudian Yesus menghentikan perantaraannya di bait suci di surga. Dia mengangkat tangannya, dan dengan suara nyaring berkata, sudah selesai. Jadi lihat, pintu kasihan ditutup. Tapi sebelum itu, kita harus menerima hujan akhir. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang telah diamanatkan oleh Tuhan untuk kita, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kita tidak dapat melakukannya tanpa menerima hujan akhir. Dan kemudian apa? Metrai Allah telah ditempatkan pada umatnya. Jadi teman-teman, perhatikan, ini sangat penting untuk dipahami. Ya, penutupan pintu kasihan ini akan terjadi. Hanya setelah metrai Allah telah ditempatkan pada umatnya, setelah semua orang yang telah dipenuhi dengan roh kudus. Karena, itu mempersiapkan kita untuk apa? Bagaimana Kristus akan menghentikan perantaraannya di pengadilan di surga, ya? Belas kasihan tidak akan lagi membela yang bersalah. Yesus, Anda melihat yang kuning di sana. Saya menunjuknya di layar saya, tetapi saya sadar Anda tidak dapat melihatnya. Yesus menghentikan perantaraannya di bait suci di surga. Ini adalah saat pintu kasihan ditutup. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu, sama seperti pintu kasihan ditutup bagi penduduk dunia pada zaman Nuh dan Airbah. Ketika pintu ditutup, orang tidak tahu. Mereka hanya tahu kapan hujan datang. Tetapi selama tujuh hari, pintu kasihan telah ditutup dan tidak ada yang mengetahuinya. Malaikat datang dan menutup pintu Bahtera. Nuh dan keluarganya tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk ke Bahtera. Melanjutkan kutipan yang sama, Spirit of Prophecy volume 4, halaman 431, paragraf 2. Yesus menghentikan perantaraannya di bait suci di surga. Setiap kasus telah diputuskan untuk apa? Hidup atau mati? Kristus telah membuat penebusan bagi umatnya, dan menghapus dosa-dosa mereka. Kita melihat ini juga dalam Alkitab. Jumlah para pengikutnya telah ditetapkan. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada pewaris-pewaris keselamatan, dan Yesus akan memerintah sebagai Raja atas segala Raja, dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi lihat, dosa-dosa akan dihapuskan pada saat Kristus akhirnya menghentikan perantaraannya di surga. Mari kita lanjutkan, jika Anda tidak tahu apa itu, tunggu saja. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Ya, apa artinya dihapuskannya dosa-dosa Anda? Spirit of Prophecy Vol. 4, halaman 432, paragraf 1. Ketika dia, Yesus, meninggalkan bait suci, kegelapan menutupi penduduk bumi. Dalam waktu yang menakutkan itu, orang benar harus hidup di hadapan Tuhan yang kudus tanpa perantara. Pengekangan yang ada pada orang jahat disingkirkan, dan setan memiliki kendali penuh atas orang yang akhirnya tidak mau bertobat. Anda lihat itu, jadi pada masa kesusahan kecil, roh kudus Tuhan masih mengendalikan seluruh dunia. Tapi seperti di zaman Nuh, ketika Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia akan datang suatu hari lagi. Ketika roh Tuhan akhirnya akan disingkirkan dari seluruh bumi dan kemudian setan akan memiliki kendali penuh atas orang yang tidak bertobat. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah membuat mereka marah. Dan kemarahan mereka menyala terhadap semua orang yang telah menerima pesan itu. Umat Allah kemudian terjerumus ke dalam adegan penderitaan dan kesusahan yang digambarkan oleh Nabi sebagai apa? Masa kepicikan Yaakub. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud? Ketika Yaakub sedang bergulat dengan Yesus, malaikat itu, dan dia mengira itu adalah saudaranya Esau. Ya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Masa kepicikan Yaakub dimulai. Masa kepicikan Yaakub dimulai. Baik. Spirit of Prophecy Volume 4, Halaman 437, Paragraf 2. Jika Yaakub sebelumnya tidak bertobat dari dosanya dalam memperoleh hak kesulungan melalui penipuan. Tuhan tidak akan mendengar doanya dan dengan penuh belas kasihan menyelamatkan hidupnya. Jadi di masa kesusahan. Jika umat Allah memiliki dosa yang belum diakui untuk muncul di hadapan mereka sementara disiksa dengan ketakutan dan penderitaan. Mereka akan kewalahan, keputusasaan akan mencabut iman mereka, dan mereka tidak dapat memiliki kepercayaan diri. Untuk memohon kepada Tuhan untuk pembebasan. Tetapi sementara mereka memiliki perasaan yang mendalam tentang ketidaklayakan mereka. Mereka tidak memiliki kesalahan tersembunyi untuk diungkapkan. Dosa-dosa mereka telah dibawa ke pengadilan, dan telah apa? Dihapuskan, apa hasilnya? Mereka tidak dapat mengingatnya. Lihat teman-teman, apa artinya dosa-dosa Anda dihapuskan? Anda tidak mengingat dosa-dosanya lagi. Kita melihat ini dalam Ibrani Pasal 10, 16, dan 17. Di mana Allah ingin menuliskan hukumnya ke dalam hati dan pikiran Anda. Dan kemudian dia berkata, dosa dan kesalahanmu tidak akan kuingat lagi. Jadi, lihat teman-teman, apakah yang dimaksud dengan dihapuskannya dosa? Kita tidak lagi mengingat dosa. Tetapi teman-teman, ini harus terjadi, jika kita ingin melalui masa kepicikian Yaakub. Mengapa? Jika kita punya dosa di hati kita, Alan White katakan, dan kita melalui ini dan ketakutan dan penderitaan ini, itu akan menghancurkan kehidupan yang kita miliki. Tetapi umat Tuhan, mereka akan melalui waktu ini, dan mereka akan sampai pada titik di mana Tuhan, Yesus Kristus, akan menghapus dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak akan mengingatnya lagi. Anda harus mempelajari pelajaran baik suci. Anda harus memahami peran imam besar. Anda harus memahami hari-hari raya, hari pendamaian. Pahami semua ini, kita berbicara berjam-jam belajar saudara-saudari. Saya serius, ketika saya mengatakan bahwa Alan White memberi kita jalan pintas di sini, kita akan melalui semua ini, tapi tolong, tolong. Saya tahu bahwa tidak ada ayat Alkitab yang kita gunakan di sini. Tetapi jika Anda ingin belajar tentang ini, beritahu saya. Atau Anda berbicara dengan orang yang sedang belajar dengan Anda sekarang, melalui pendeta, pengajar Alkitab, siapapun, anggota awam. Mintalah mereka untuk belajar tentang ini, melalui Alkitab. Mungkin butuh beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi saya tahu dengan kasih karunia Tuhan, itu semua ada dalam Alkitab. Ya, kita bisa buktikan semuanya ini. Mari kita lanjutkan. Early Writings, halaman 36, paragraf 2. Saya melihat bahwa keempat malaikat akan menahan keempat mata angin sampai pekerjaan Yesus selesai di bait suci. Baik, jadi, dan kemudian akan datang apa? Tujuh malapetaka terakhir. Jadi keempat angin itu melambangkan apa? Tujuh malapetaka terakhir. Malapetaka ini membuat marah orang fasik terhadap orang benar. Mereka mengira bahwa kita telah mendatangkan hukuman Allah kepada mereka. Dan bahwa jika mereka dapat membinasakan kita dari bumi, maka malapetaka akan berhenti. Jadi lihat, angin penuh akan ditahan sampai kapan? Sampai pekerjaan Yesus di bait suci selesai. Ketika pekerjaan Yesus selesai di bait suci, tidak ada lagi pekerjaan perantaraan, pintu kasihan ditutup. Apakah Anda mengerti itu? Jadi pintu kasihan ditutup dan setelah itu adalah apa? Tujuh malapetaka terakhir. Itu adalah masa kepicikan Yaakub. Baik. Tapi tahukah Anda apa yang sangat menarik? Kita baru saja membaca ini kan? Halaman 36, paragraf 2 dari Early Writings, tapi Ellen White tidak berhenti di sini. Sebuah dekret dikeluarkan untuk membunuh orang-orang kudus, yang menyebabkan mereka menangis siang dan malam untuk pembebasan. Ini adalah masa kepicikan Yaakub. Kemudian semua orang kudus berteriak dengan derita roh, dan dibebaskan oleh suara Tuhan. 144 ribu menang. Wajah mereka bercahaya dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan. Dengar, saya ingin Anda memperhatikan, ketika malapetaka, tujuh malapetaka terakhir setelah pintu kasihan ditutup, ya, dekret lain muncul. Ini bukan tanda binatang teman-teman. Pintu kasihan telah ditutup. Orang tidak bisa berubah antara orang jahat dan orang benar. Domba tidak bisa menjadi kambing dan kambing tidak bisa menjadi domba. Pintu kasihan telah ditutup. Apakah Anda mengerti itu? Tetapi setelah pintu kasihan ditutup, kita diberitahu bahwa dekret lain diajukan untuk membunuh orang-orang kudus. Lihat, ada dekret kematian. Jika Anda dapat lihat sebelum penutupan pintu kasihan, itu disebut tanda binatang. Saya tidak ingin Anda campur ini dengan dekret kematian lain yang diberikan setelah penutupan pintu kasihan. Kutipannya sangat jelas. Bahwa dekret setelah penutupan pintu kasihan bukanlah tanda binatang. Ya, tidak akan ada yang mati martir selama waktu itu. Dan saya akan menunjukkan ini kepada Anda sebentar lagi. Baiklah. Tetapi saat waktu kesusahan, ada masa kesusahan kecil, Ellen White hanya menyebutnya masa kesusahan. Tetapi itu adalah tanda binatang. Dan kemudian ada masa kepicikan Yaakub, yang merupakan tujuh malapetaka terakhir. Ini tidak sama dengan tanda binatang. Jadi Anda bisa mengerti itu. Dan saya mengerti mengapa ada begitu banyak kebingungan dengan urutan peristiwa akhir zaman. Terutama bahkan ketika orang hanya melihat tulisan Ellen White, itu bisa membingungkan. Tapi dekret kematian lain diberikan di sini. Mari kita lanjutkan. Halaman 451, paragraf 1, volume 4 dari Spirit of Prophecy. Mata Tuhan, melihat ke bawah selama berabad-abad, tertuju pada krisis yang akan dihadapi umatnya. Ketika kekuatan duniawi akan diatur untuk melawan mereka. Seperti tawanan pengasingan, mereka akan ketakutan akan kematian karena kelaparan atau kekerasan. Tetapi yang Maha Kudus yang membelah laut merah di hadapan Israel, akan menyatakan kuasanya yang perkasa dan mengubah penawanan mereka. Jika darah saksi-saksi Kristus yang setia ditumpahkan pada saat ini, apakah yang dimaksud dengan saat ini? Ini mengacu pada setelah pintu kasihan ditutup. Bagaimana kita tahu? Jika darah saksi-saksi Kristus yang setia ditumpahkan pada saat ini, itu tidak akan, seperti darah para martir. Seperti benih yang ditaburkan untuk menghasilkan panen bagi Allah. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi kesaksian untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran. Karena hati yang keras kepala telah memukul mundur gelombang belas kasihan sampai apa? Sampai tidak kembali lagi. Kedengarannya seperti hati nurani mereka terbakar seperti besi panas. Kedengarannya seperti apa? Pintu kasihan telah ditutup. Apa yang Yesus katakan di sini? Ketika pintu kasihan ditutup, dan umat Tuhan masih diizinkan untuk diadili dan dibunuh. Lihat kalimat terakhir. Jika orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh mereka, itu akan menjadi kemenangan bagi siapa? Pangeran kegelapan. Dengar, apa yang Tuhan katakan? Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan orang mati. Mari kembali ke garis waktu kita. Apa yang akan terjadi? Setelah penutupan pintu kasihan, tidak ada lagi kematian orang-orang kudus. Lihat, tujuan dari darah para martir, jadi sebelum pintu kasihan ditutup. Sementara selama dekret kematian dari tanda binatang, orang-orang mati untuk Yesus. Mengapa, akan ada orang-orang kudus yang akan dibiarkan dia niaya dan dihukum mati? Mengapa, karena Tuhan berkata bahwa orang di sana perlu diselamatkan, dan satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka dan menginsafkan mereka. Aku membutuhkan salah satu orang kudusku untuk mati. Sama seperti di zaman kegelapan, darah para martir adalah benih gereja. Jadi itu akan terjadi di akhir zaman, ketika yang satu mati, yang lain muncul, Anda lihat itu? Jadi ada maksud Tuhan membiarkan mereka mati. Namun, setelah pintu kasihan ditutup, ketika iman orang-orang akhirnya dimeteraikan selamanya, tidak masuk akal bagi siapapun untuk mati. Ini adalah saat ketika 144 ribu dibentuk. Di sinilah ketika tidak ada lagi kematian orang kudus karena tidak masuk akal. Mengapa, hanya setan yang akan bahagia ketika ini terjadi? Tetapi sebelum itu, ketika satu orang mati, 10 akan muncul, Tuhan memiliki tujuan di balik ini. Jadi kita dapat sedikit pengertian akan 144 ribu. Satu jam lagi belajar, kelompok ini tidak mati. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang akan berada di surga. Jadi jangan bingung ketika kita mempelajari tentang 144 ribu, dan orang mengatakan itu secara harfiah. Apa, hanya 144 ribu yang akan berada di surga? Tidak, ini adalah satu-satunya kelompok yang tidak pernah melihat kematian. Tidak ada lagi kematian orang-orang kudus. Baik, kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang 144 ribu, Anda harus bergabung dengan kami untuk kelas wahyu. Tidak sekarang, saya minta maaf, saya punya waktu 10 menit lagi, dan kemudian kita harus akhiri. Early Writings, halaman 36, paragraf 1. Saya melihat bahwa kemarahan bangsa-bangsa, murka Allah, dan waktu untuk menghakimi orang mati terpisah dan apa? Berbeda. Satu mengikuti yang lain, mereka tidak tumpang tindi dengan cara apapun. Peristiwa datang sesuai urutannya, Alan White mengatakan di awal. Juga bahwa Mikael tidak berdiri, dan bahwa masa kesusahan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum dimulai. Bangsa-bangsa sekarang menjadi marah, tetapi ketika imam besar kita telah menyelesaikan pekerjaannya di baik suci. Dia akan berdiri, mengenakan pakaian pembalasan, dan kemudian tujuh malapetaka terakhir akan dicurahkan. Tahukah Anda bagian yang saya tandai di sini, berwarna kuning, sebenarnya ditemukan dalam wahyu pasal 11? Alan White mengatakan tiga peristiwa ini terpisah dan berbeda. Kemarahan bangsa-bangsa, murka Tuhan, waktu untuk menghakimi orang mati. Lihat, di mana kita melihatnya? Di sini, saya minta maaf, saya tidak tahu apakah layar saya menghalangi yang terakhir. Tetapi kemarahan bangsa-bangsa adalah selama masa tanda binatang itu, yang mengarah ke sana. Murka Allah, sangat jelas dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 16. Tapi saya pikir itu pasal 15 ayat 1. Murka Allah adalah tujuh malapetaka terakhir. Dan waktu untuk menghakimi orang mati. Nah, itu mengacu pada apa? Jika Anda mempelajari tentang milenium, pelajaran satu jam lagi. Anda akan melihat dalam Wahyu 20 bahwa orang-orang kudus, mereka dapat duduk di tahta untuk menghakimi. Kita perlu menghakimi siapa? Yang mati? Siapa yang mati? Semua orang jahat yang tidak masuk surga. Jadi kita perlu melakukan ini selama seribu tahun penghakiman. Peristiwa datang sesuai urutannya. Mereka terpisah dan berbeda satu sama lain. Jadi teman-teman, saya ingin Anda menerima ini dan mengerti ini. Lihat, di mana kita? Di mana kita? Kita berada pada titik di mana peningkatan bencana terjadi. Pada titik di mana keputusan kematian akan segera datang. Beberapa wabah penyakit seperti ini. Beberapa masalah lagi dalam perekonomian. Beberapa lagi bencana alam yang mengguncang dunia ini. Dan segera kita akan memasuki masa kesusahan itu. Dan adalah saat ini umat Tuhan akan dipenuhi dengan roh kudus, hujan akhir. Saat ini meterai Tuhan akan mulai ditempatkan pada anak-anak Tuhan dan umatnya. Dan teman-teman, kemudian pintu kasihan akan ditutup setelah itu. Ketika setiap orang telah membuat keputusan dengan cerdas untuk atau menentang Kristus, maka Kristus menghentikan perantaraannya. Dosa-dosa dihapuskan. 144 ribu yang masih hidup, tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Dan, ketika kedatangan Yesus yang kedua, Yesus membangkitkan semua orang yang benar, mereka tidak akan mengingat dosa lagi. Tetapi selama waktu ini dekret kematian lain diberikan. Namun tidak akan ada lagi kematian orang-orang kudus. Ada lebih banyak detail yang terjadi di sini yang dapat mengisi bagian-bagian kecil. Tapi ini adalah petunjuk utama dari apa yang ingin saya berikan kepada Anda. Inilah saat Kristus keluar dari bait suci dan mengenakan pakaian pembalasan dan mengeluarkan murkanya di bumi. Dan kemudian kedatangan kedua Yesus menyusul segera setelah itu. Saya ingin mengakhiri dengan dua kutipan dari pena inspirasi. Yang pertama, volume 9 dari Testimonies for the Church, halaman 11, paragraf 2. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan gerakan terakhir akan sangat cepat. Teman-teman, Warren Buffett, yang berusia lebih dari 80 tahun mengatakan dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saya tidak pernah mengalami lockdown seperti ini. Dan saya tidak tahu seperti apa ekonomi kita nanti di negara kita, ketika semuanya dipulihkan kembali. Apakah itu akan kembali seperti biasa? Kita tidak tahu, tapi saya pikir kita melihat kalimat ini terpenuhi di depan mata kita hari ini. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan gerakan terakhir akan apa? Akan sangat cepat. Jangan berpikir tanda binatang itu akan berlangsung selama satu tahun, bahkan jangan berpikir itu akan berlangsung selama enam bulan. Alkitab berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Anda tahu, peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, jangan berpikir ketika dekrit kematian diberlakukan dan Anda masih bisa akan bekerja seperti biasa. Selected Message Volume 2, Halaman 35, Paragraf 3 Kita sekarang tidak dapat menggambarkan dengan akurat adegan-adegan yang akan terjadi di dunia kita di masa depan, tetapi inilah yang kita ketahui. Bahwa inilah saatnya ketika kita harus apa? Harus berjaga-jaga untuk berdoa, karena hari besar Tuhan sudah dekat. Setan sedang mengumpulkan kekuatannya. Kita perlu berpikir dan tenang, dan untuk merenungkan kebenaran wahyu. Dan teman-teman, setan sedang mengumpulkan kekuatannya hari ini. Pertanyaan saya adalah di mana anak-anak Tuhan? Apakah mereka berjaga-jaga untuk berdoa? Apakah kita belajar untuk menjadi bijaksana dan tenang, dan belajar untuk merenungkan dan memikirkan kebenaran dari Alkitab? Teman-teman, peristiwa akhir zaman bukan hanya untuk menunjukkannya padamu. Oh iya, ini datang setelah ini, ini datang setelah ini. Ini diperhitungkan untuk membantu Anda melihat bahwa kita berada di ujung kekekalan. Langkah selanjutnya akan bergerak sangat cepat. Dan jangan berpikir bahwa ketika Anda melihat, oh iya, saya hanya akan menunggu untuk melihat tanda binatang itu untuk datang. Dan kemudian saya akan bersiap-siap. Teman-teman, tanda dari binatang itu akan datang. Pada saat yang tidak diketahui, seperti kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada yang tahu harinya atau jamnya. Tapi itu akan menyapu banyak orang dari kakinya, dan setan sedang mengumpulkan kekuatannya. Hari ini adalah hari keselamatan. Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Anda mungkin berkata, oh, itu tidak ada hubungannya dengan saya, tidak, ini akan menjadi krisis dunia. Lihatlah pandemi ini, ini adalah krisis dunia. Dan teman-teman, setiap orang, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli berapa usianya, tidak peduli apa rasnya, semua orang akan terlibat. Dan kita harus berjaga-jaga dan berdoa dan belajar untuk benar-benar berjalan bersama Kristus. Berpikir, berdiam diri, belajar merenungkan dan meditasi. Teman-teman, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari pelajaran hari ini, adalah kita harus kembali kepada Kristus. Kita harus membuat firmannya lebih menjadi prioritas. Dan jika Anda gagal dalam seminggu terakhir ini, Anda harus bersyukur bahwa Tuhan telah melindungi Anda sampai saat ini, tetapi Dia masih menunggu. Dan Dia masih mengamati, Dia ingin mengembangkan karakter itu dalam diri Anda, yang akan siap untuk menghadapi krisis akhir zaman, dan ketika itu terjadi, orang-orang yang beriman kepada Tuhan dapat berdiri. Dan mereka akan dipenuhi dengan roh kudus, dan kita akan maju dengan kuasa yang besar untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih dari apapun hari ini, pekerjaan apa yang perlu kita lakukan? Persiapan untuk menerima hujan akhir Persiapan untuk menerima roh kudus dan seperti yang telah kita pelajari di Bait Suci, minggu terakhir ini di kelas Salt kami. Jika saya hanya bisa melampirkan itu, Anda tahu, ketika kita melihat pengalaman Bait Suci, kita berbicara tentang bersaksi. Kita berbicara tentang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan orang kafir di luar sana, dan bagaimana? Kita harus belajar berdoa. Kita harus benar-benar belajar untuk mempelajari Alkitab kita, tetapi kita tidak akan sampai sedalam itu. Kita tidak akan belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa dan benar-benar merenungkan kebenaran wahyu. Kecuali kita harus membaginya dengan orang lain. Saya berharap banyak dari Anda, saat Anda mendengarkan, Anda berpikir, bagaimana saya akan membagikan ini kepada orang-orang? Bagaimana saya akan membagikannya dengan gereja saya? Ini akan membuat saya belajar lebih banyak. Ini akan membuat saya lebih banyak berdoa. Dan akhirnya kita akan sampai pada satu titik dalam pengalaman kita yang tidak dimiliki banyak orang. Tetapi akan mempersiapkan kita untuk menerima hujan akhir. Jadi, saat Anda bersaksi untuk Yesus, seperti yang Anda katakan, Tuhan, saya tidak pernah memberikan pelajaran Alkitab. Tetapi hari ini saya akan berdoa, Tuhan, beri saya satu siswa Alkitab. Dan Tuhan mengirim siswa itu, pahamilah bahwa dia tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkan orang ini. Anda membutuhkan orang itu untuk diselamatkan. Karena melalui proses ini, proses memberikan pelajaran Alkitab kepada orang lain. Anda menyadari bahwa saya tidak benar-benar mengenal Yesus. Saya tidak benar-benar belajar berdoa. Karena sekarang orang ini datang dan mereka menanyakan semua pertanyaan sulit ini kepada saya, atau mereka berhenti datang ke gereja atau mereka. Mereka menyebut saya sekte dan saya tidak mau datang lagi. Dan Anda berlutut dan berkata, Tuhan, tolong, tolong. Dan Anda mulai berdoa. Anda berdoa seperti Anda belum pernah berdoa sebelumnya. Kita sekarang membutuhkan pengalaman yang sekarang tidak kita miliki. Pengalaman itu dilutut kita, dan dalam belajar untuk berpikir dan berdiam bersama Tuhan. Saya berdoa agar entah bagaimana Yesus akan memberi kita pengalaman ini. Kita membutuhkannya hari ini. Dan saya berdoa, Tuhan, agar Dia memberi kita keinginan itu agar Dia mau membantu kita. Berjaga-jaga dalam doa dan untuk merenungkan kebenaran wahyu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak di surga, Tuhan, tolong beri kami pengalaman ini. Bantu kami, oh Tuhan. Karena banyak dari kita yang kekurangannya. Banyak dari kami memiliki pengetahuan intelektual tentang kebenaranmu dan kami tidak memiliki sesuatu yang menyentuh hati kami. Tetapi Bapak, jika Engkau hanya membuka mata kami, tolong, tarik selubung antara. Antara dunia fisik dan dunia spiritual dan bantu kami untuk melihat kontroversi besar yang sedang terjadi saat ini di depan mata kami. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar Engkau membuka mata kami dan bantu kami melihat bahwa gerakan terakhir bumi ini akan berlangsung sangat cepat. Tolong kami Tuhan hari ini, untuk berhenti menunda pekerjaan keselamatan kami, bantu kami untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberi kami rahmat untuk memperkuat kami, untuk menerangi hati kami dan iman kami, supaya bergerak maju. Dari kemenangan ke kemenangan, tolong Tuhan bimbing kami masing-masing dan setiap dari kami untuk tujuan itu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi bagi mereka yang datang terlambat dan tidak melihatnya dari awal. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.